Alamin tes kesehatan, eh tes wawancara belum? Tes wawancara Ada tips-tipsnya gak yang pernah kakak alamin lah sebelum saya membuka catatan saya nih Jadi ada tips-tipsnya gak buat temen-temen yang akan menghadapi tes wawancara Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue mau membahas Awalnya sih pengen menjawab pertanyaan dulu ya Ya udah disortir sama partner in crime nih Partner kejahatan gue Sama nanti gue mau membahas tentang wawancara ya Jadi persiapan wawancara karena tidak lain dan tidak bukan Setelah kesehatan awal Lanjut ke psikotest Tau kan ya psikotest Psikotest gue udah Saya udah mengamfli beberapa video yang semoga membantu ya Ya perkenalkan namanya siapa mbak? Arigatul Namanya siapa? Ah namanya saya Ayu Panjang Ayu Panjang, oke Jadi gue mau bikin konsep baru semoga bisa lebih rame ya Semoga gak berkurang ya Gak berkurang semoga tidak temen-temen gak ngerasa kesepian juga Gue udah biar gue juga gak ngerasa sepian ngomong sendiri sih Gue udah bersiapkan juga nih buat wawancara Tapi sebelumnya kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang akan dilanpangkan oleh gue Jadi aku perlu alarm dulu gak? Jadi di jalan gue Katanya kan di jalan gue kan ya? Jadi saya Iya saya Oke Jadi saya sebagai alarm gitu ya Jadi saya udah membersiapkan data buat wawancara sekarang Cuma awalnya kita mau membalas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dibacakan oleh Tantai Arsatunya Silahkan pertanyaannya kak Ini acak aja ya Acak aja dong Sekedar sering ya? Ini sering apa sharing ya? Sekedar sharing ya? Oh iya Sekedar sharing ya Oke sekedar sharing Saya gagal di tes mata Karena ada sedikit minus di mata bagian kiri Dan saya mengambil farmasi Formasi kata ya? Oh formasi PLR atau PRS PLR ya? Berarti petugas langsir ya? Tetapi semangat untuk yang telah gugur di tes kesehatan awal Maksudnya gimana ya? Kayaknya sih dia ngasih tau bahwa sini gagal di kesehatan awal Di pas tahap mata ya Dia masih ingin memberikan semangat pada teman-teman yang udah walaupun gugur ya Saran aja ya kak Kalau untuk mata emang dari awal itu harus normal ya mbak? Iya Harus normal Jadi gimana ya? Gue juga gak bisa kasih saran lebih dan Motivasi gimana ya? Karena sesuatu semuanya disitu tuh udah tertulis Mata normal Harus Harus normal Jadi disitu terus kayak gitu Jadi kalau ketika kamu gagal di taas mata Ya fatal sih Fatal lo ego sih fatal Kenapa gue bilang fatal? Kenapa saya bilang fatal? Karena Kesehatan mata kan kamu yang menjaga Jadi ya Ya Cari formasi lain atau enggak Alat perang dalam bekerja Iya bisa dibilang lagi tuh mbak Jadi Nanti tenang Rezeki masih ada di tempat lain Yang paling terbaik untukmu Next kak ADM anak saya Administrasi Oh gitu ya Administrasi anak saya cuma tinggal ganti jurusan aja Daftar tahun 2020 Masih mis lulus Eh daftar di tahun 2021 Ganti pilihan administrasi malah gak lulus Gimana sih cara penilaian KAI ini? Nah untuk penilaian sendiri ya kak Sebenernya kita juga gak paham ya Kenapa? Kenapa saya langsung ngomong gak paham Karena itu hak prerogatif Hak mutlak dari panitia Jadi hal-hal yang menyebabkan kamu gagal Saya pun tidak bisa Menginformasikan karena Saya pun gak tahu Jadi tetap semangat Tetap coba terus Next Next Oke Saya gagal di administrasi Padahal syaratnya udah lengkap Gimana nih? Nah buat teman-teman yang ngerasa gagal di administrasi Ini cuma Semacam kayak hasil riset saya ya Kemungkinan itu Kalau kakak upload pakai foto Eh pakai HP Itu tuh ada kemungkinan Meskipun disitu udah tertulis Masuk Besar kemungkinan tuh gak masuk Terus ada poin lainnya pun Kayak semacam Beberapa file yang dibutuhkan itu Kan Ukurannya maksimal itu 2 MB ya Nah mungkin Ngecilinnya terlalu kecil kan Jadi Kalau bisa Kalau emang maksimal 2 MB Cukup dibikin 1 MB Itu Menurut saya itu udah cukup Next lah Jadi Buat pembelajaran aja Oke next ya Next Boleh? Mau tanya bang Untuk seleksi Saya kebagian hari Kamis pagi Nah saya dinom Untuk rapid test antigennya bang Kebetulan pada hari Rabu Tempat test antigen itu tutup semua Tutup semua ya? Dengan alasan apa ya? Dan waktu kadar luar seantigen itu kan Satu kan dua Nah bagaimana itu bang? Mohon banget-duanya bang Saya kebingungan sekali Mohon banget Emang Rabu hari apa ya? Eh hari Rabu itu Sekarang hari Raku Sekarang hari 1 MB Bisa-bisa Kamu harus mencari guys Karena kan Yang dibutuhkan itu Satu kali 24 jam Kenapa ya kok tutup semua ya? Gak tau udah Emang tanggal Apa sih tarlu? Kita lihat dulu Kita lihat tanggal Leput-leput Oh itu Oh mau liat Oh itu bayang minggu lalu ya Berarti pertanyaan yang minggu lalu ya Oke betul-betul Oke next kak Oke Jerawat punggung Perlalu gak sih bang? Kalau masalah kayak kondisi badan ya Selain berbau-berbau kesehatan ya Itu pun juga sebenarnya kesehatan ya Jerawat di muka jerawat di punggung Kembali lagi itu hak prerogatif dari panitia sih kak Jadi kalau saya sendiri Gak berani berkomentar Takutnya salah Karena emang gak punya ilmunya Jadi sebisa mungkin segala sesuatu ya Dari tubuh kamu Misal panu kudis kuraputu air ya Disembuhkan Diusahakan Jadi kamu jadi versi terbaik Untuk menghadapi tes kesehatan sih Kayaknya satu lagi deh kehabis Itu kita mau bahas wawancara Boleh satu pertanyaan lagi? Oke Apa ya? Yang mana ya? Boleh di luas kak Nah disini gue ada Aku gagal di pemeriksaan bulut dan gigi Padahal gigi aku tuh lengkap Gak ada yang berubah Tokoropos gimana Ya berarti ada sesuatu yang membuat Kamu tuh bukan kriteria Untuk masuk ke pegawai di gigi kamu Kalau untuk hasil atau pengen tahu Penyebabnya Karena kan gak dikasih tahu ya Di pas seleksi itu ya Jadi kalau kamu pengen banget Tahu hasilnya atau apa Kamu mendingan Cek ke dokter gigi Jadi ada apa Sekian sih kak Kita mau bahas masalah wawancara Mau sebelumnya Kakak udah pernah bekerja di mana kak? Sebelumnya Sebelumnya saya kerja di Komota main juga Oh betulah juga Belum dulu udah pernah ngalamin Tes kesehatan Eh tes wawancara belum? Tes wawancara? Tes wawancara Menghadapi tes kesehatan Tes wawancara ini Sebenarnya Gak tipsnya ini tuh Tidak terlalu Terlalu Apa sih namanya Rahasia Jadi rahasia umum Yang penting Kita itu Percaya diri Percaya diri Pada seluai wawancara Percaya diri ya? Yang kedua Itu kita Harus yakin Sama perjawaban kita Harus yakin Berarti ya Jangan ragu Jangan ragu Kalau salah gimana kak? Gak apa-apa Nanti yakin aja Yakin aja dulu ya Yakin aja dulu Misal contoh ya gini Contoh Nanti mau ya Ditempatkan dimana aja Siap Berarti siap dulu lah ya Dengan aturan perusahaan gitu ya Bagaimana Dengan gaji Yang diperlakutan Sama perusahaan Oh harus sesuai dengan Aturan yang diperlakukan perusahaan Kalau ditanya Mau gaji berapa gitu ya? Karena kan kita Ya namanya kita bekerja ya Akan bekerja gitu ya Akan bekerja kan Dengan si perusahaan ini Jadi kita ikutin aja Ikutin aturannya gitu ya Terus next Ada poin lagi kak? Poin-poin penting Bener-bener vital gitu ya Yang penting Di bagian wawancara ya Di bagian wawancara Yang penting kita itu rapi Rapi ya? Pasti ya Kalau cewek itu yang penting rapi Rapi Sama Cowo juga harus rapi dong Sebenarnya Rapi Wangi Jujur Jujur ya Apa adanya Jam 8 ya Jam 8 Itu Kalau saya selalu Berpatokan itu minimal 1 jam Kenapa 1 jam? Karena pada saat kita akan wawancara kan Contohnya itu jam 8 nih Jam 7 udah dateng Nah pada saat jam 7 udah dateng Kita tuh udah punya persiapan lebih Contoh Contoh kayak kiri Padahal kita ngebelet BHB atau BAK gitu kak Pasti ya Karena kan kita tuh Apa sih Tegang Tegang Karena pada saat kita tegang itu Bisa Menimbulkan kontraksi-kontraksi Di tempat-tempat tertentu Iya Jangan sampai di depannya Jangan Karena kan Pas wawancara tuh Kita nahan Nahan kan gak enak Kita gak bisa konsentrasi Nah itu Ya itu 8 juga sarapan Ketika kita Mempunyai waktu lebih Kita tuh bisa berpikir Apa aja sih yang kurang gitu loh Terus Bisa juga berkomendasi Buat teman-teman Pasti kan Disitu kan ada teman-teman yang lain ya Kita saling bertanya Berbagi pengalaman Ya Itu juga kan Menambah wawasan juga sih Waktu yang pertama Terus yang kedua itu Pakaian harus sesuai Pakaian harus sesuai Karena Kebanyakan dari teman-teman Selalu bertanya Pakaiannya apa? Pakaiannya apa? Padahal di pas pengumuman itu kak Ada juga Puker ada Ada itu ya Baju putih Bawahan hitam Sama sepatu pantofel Jadi jangan sampai salah kostum Jangan sampai baju pink Yang kemeja garis garis Nah itu Kayak gitu Kayak gitu tuh Enggak Itu bener-bener Enggak masuk ak Jadi gini aja deh Jangan Memakai yang tidak dicantum Yang tidak dicantumkan Jangan mengurangi yang tidak dicantum Nah betul Saya itu jadi Konsepnya tuh Jangan melebihkan Jangan Apalagi mengurangi Kalau tambah dasi Mereka boleh Kalau dasi Kamu menurut saya Tambah Bros Kalau cewek gitu ya Biar saya Dikur bentuknya Kalau saya Mereka itu lah Rapi Pakaian harus sesuai Yang ketiga itu Rapi Rapi disini Kayak contoh Ibatnya Cewek ini Ada yang bergerudung Atau enggak kan Nah itu Rambutnya yang gak bergerudung Harus ditata sedikit Rupa Yang konsep rapi Gimana sih Kalau saya Kalau saya Yang bergerudung ya Kalau saya itu Yang penting Rapi itu Dari kerudung Jam tangan Jam tangan penting Itu harus ada Oh iya bener Poin jam tangan ya Tambahan ikannya disini Saya gak nangis nih Jam tangan Karena kalau pakai jam tangan Itu kan jadi Paling tidak ya Yang one cell itu Bisa melihat tepi Oh ini dia Bisa tepat waktu Bisa memanage waktu Bisa mengatur Tepit Gitu ya Kira-kira seperti Kalau Ini sebangga Pak kita Iya ya Kalau kita emang Kalau gak pakai jam tangan Gak enak ya Rasanya demikian Terus Yang berikutnya itu Poin keempat itu Berbanyak info Berbanyak info tentang kereta Alah kita bahas tentang kereta ya Jadi mungkin sejarah keretanya Atau Nah mungkin stasiunnya Yang kulit-kulitnya aja Jangan terlalu dalam Jadi minimal Ketika si pewawancara bertanya Kita udah ada gambaran Kalau misalnya nanti kita Kerja apa Itu mengikuti arus Nah kita akan Kalau nanti kita kerja Itu nanti kita makan aja Nah kita kan ada Pengenalan kan Tuh betul Pasti itu Pasti itu Ada pasti itu Enggak mungkin Ucuk-ucuk ya Gitu Kita siap Kayak di awal kita yakin Kita siap gitu aja Kadang juga kak Yang namanya Pertanyaan Pewawancara kan namanya Bebas lah ya Rukun iman Rukun islam Hati-hati Pertanyaan kayak gitu Buat yang muslim Rukun iman Rukun islam ditanya Kalau gak bisa jawaban Aduh Berbahaya juga Bisa mengurangi Apa yang terhukun iman Rukun islam Yang berikutnya itu Masalah sikap kita Pada saat Menghadapi wacara Ketika dipanggil Langkah kita harus Sikap kebunan Ketika terus mau duduk Jangan sampai duduk dulu ya Sebelum disuruh Eh ya itu Benar Jadi pas datang itu Kita ucapkan salam dong Dipanggil dong Dipanggil Peserta A Ayo Ayo masuk Silahkan Dari pintu nih Dari pintu jalan Assalamualaikum Salam dong Kita tegas dong Nanti kalau sudah disuruh Silahkan duduk Nah baru kita duduk Nah benar Pada saat duduk juga Pas narik Narik kursinya itu Jangan sampai bunyi ya Jangan sampai digeret Jangan digeret Oh benar tau tuh Itu ilmu kak Itu ilmu psikolog Jadi semacam kayak Tingkat Kedisiplinan Dan tingkat Menghargai Lawan bicara kita Jadi jangan sampai digeret Bunyi Jangan sampai digeret Bunyi Kalau bisa diangkat dikit Waktu itu gimana ya Lupa ya Saya waktu itu Soalnya mau pelajari Selama satu tahun Jadi masih ingat Jadi pada saat itu Jangan langsung digeret Tapi diangkat dikit Biar tidak menimbulkan bunyi Oh kayaknya tempat duduknya Yang diputer itu Jadi tidak terbunyi Oh ya Bukan pakai roda ya Ya kan ini ambisipasi aja Buat teman-teman ya Terus Abis itu tuh Yang poin ke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Poin keenam tuh Jangan ragu Jangan ragu Jangan ragu Juga Jangan ragu Ini konsepnya lebih ke Jangan ragu Tapi jangan ragu Itu bukan berarti Kukur Oh ya Jadi Ngeyel Jadi jangan ragu Untuk meminta Mengulang pertanyaan Bila gak tahu Bila gak paham Jadi jangan sampai Kamu udah Menjawab apa Jangan tadi lebar Eh ternyata Tidak selesai dengan pertanyaannya Itu Itu bisa Keliatannya konyol Keliatannya konyol gitu Ya udah silahkan Mendingan Jadi jangan sampai Kamu Gak paham Dengan pertanyaannya Jadi jangan ragu Untuk meminta Maaf pak Pertanya apa Saya kurang jelas Tadi kayak gitu Itu hal-hal yang Bener-bener Next yang ke Lapan itu Yang ke tujuh Usahakan Salam setelah Peres pewawancara Jadi setelah Peres pewawancara Berarti kan Si pewawancara Udah nih Udah silahkan Terima kasih gitu Nah setelah Mau berdiri Ucapkan Salaman dulu Terima kasih Siap terima kasih pak Nah setelah itu Ya Narikin Apa kursinya Dan dibalikin lagi Dan kembali lagi Jangan sampai bunyi Kesannya simpel Tapi Ya itu Pertamanya Pewawancara itu Menurut gue Menurut kakak sendiri Pewawancara itu Menilai apa sih Menilai apa sih Pewawancara itu Pewawancara itu Pertama ya Sikap kita Sikap ya Betul Sikap Terus intelektual Intelektual juga disini Menurut saya Kembali lagi Bukan tentang Sesuatu orang yang Cerdas Terus Lebih Itu kan dari awal Apa adanya Tapi apa adanya Jangan terlalu kosong Jangan terlalu kosong Apa adanya Tentang arogansi juga Tentang ngeyo tadi Jadi Ketika Ada pertanyaan-pertanyaan Jepangkan juga Biasanya Jadi kayak Semacam gaji Terus Kamu siap ditempatkan Dimana aja Itu pertanyaan-pertanyaan Kalau aku sih kemarin Gitu sih Jawabin Ya udah Gimana Perusahaan Sesuai Yang meyakinkan saya Bisa dibilang 80-90% Itu bergabung Itu di Akhir pertanyaan Itu Selamat Bergabung Di Disini Kalau misalnya Gini Oh Udah selesai Baik ya Terima kasih banyak Bapak Mudah-mudahan Saya Bisa bergabung Oh gak Bapak Itu harapan Harapan sih Tapi Lebih Cara pengucapannya Hati-hati aja Lebih sopan Kan disana juga kan Kita gak tau ya Akan mengetes kita ya Penguacara kita tuh Apa Mudah Apa Dibuasa Setidaknya mereka udah berkompeten di bidangnya sih Ya Sopan santu Pasti Yang terakhir itu Yang terakhir itu Poin terakhir itu Berdoa Yang pasti Harus Jangan Enggak berdoa Itu sombong Namanya Mau berangkat Minta doa Berdoa Minta doa Semoga Semoga Tetap semangat Jaga kesehatan ya kak Selalu jaga kesehatan Pastikan sarapan juga Tidur cukup sebelumnya Ini vlog gue terlaman Tentang mau cewe wawancara Karena gue ngajak ya Rusuh ya Maaf-maaf ya Hadir rusuh-rusuh Eh jangan kak Nanti diajak-ajak lagi dong Kali-kali dong Iya tenang kak Nanti abis ini kita Ajak lagi Kalau ada konten lagi ya Makasih buat teman-teman ini Yang mau menonton Berbagi informasi Semoga bermanfaat Tetap semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam